Pasukan gabungan TNI Polri berhasil memukul mundur anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau yang lebih dikenal dengan PPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM. Pimpinan lekagak telenggen yang telah menebar teror di Kabupaten Punca. Sebelumnya terjadi kontak tembak di Markas Olenski Kampung Maki Distrik Kom Kabupaten Punca. Selanjutnya pasukan gabungan TNI Polri berhasil memukul mundur kelompok OPM sejauh 1,6 km ke Markas Kampung Maki, Distrik Kom Kabupaten Punca dan berhasil menembak 5 anggota OPM. Kabib Humas Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan personel gabungan TNI Polri saat ini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata pimpinan lekagak telenggen. Sebelumnya anggota kelompok kriminal bersenjata KKB atau yang lebih dikenal dengan TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM Pimpinan Lekagak Telenggen yang telah menebar teror di Kabupaten Punca. Operasi pengejaran ini dilakukan setelah kelompok ini menembak kabinda Papua dan satu anggota BRIMOB hingga keduanya gugur. Berdasarkan informasi diperkirakan ada sekitar 70 orang anggota OPM Pimpinan Lekagak Telenggen dengan kekuatan senjata 28 kucuk. Kepala Penerangan Kogabulhan 3 KCZU IGN Suristiawa mengatakan pasukan TNI di bawah komando Kogabulhan 3 memang telah diinstruksikan untuk membakuk pengejaran terhadap kelompok bersenjata atau KKB yang melakukan teror penembakan di Kabupaten Puncak, Papua.